Terima kasih Anda kembali bersama kami pemirsa geram dengan bangunan kiosk pasar tak kunjung selesai Belasan pemuda kartar di Kabupaten Gersik, Cotibur, Swiping dan terpaksa segel kiosk pasar Selain belum rapuk, tembok bangunan kiosk besar begalami retak-retak Belasan pemuda Karantaruda, Kartar, Desa Soko, Kecamatan Feringinanom, Kabupaten Gersik, Cotibur Terpaksa Swiping, Kiosk, Pasar, Desa Sotombat Dari hasil Swiping, para pemuda Karantar ini berasa geram dan kejawab pasal yang menemukan kualitas bangunan kiosk buruk Tembok mengalami retak-retak Bahkan belasan pemuda, Karantar, Desa Soko, Tempat ini semakin geram karena mendapati tiga stand kiosk pasar tersebut Dibangun dari agara silpa dede sekitar Rp137 juta tahun 2020 lalu Dan papan dapak agaran senilai hampir Rp29 juta Salah satu pemuda tak kuasa menahan emosi kemudian mendendang tembok yang retak Kemudian membuang keluar papan agaran yang ditemukan di dalam kiosk Bahkan oleh para pemuda Karantar ini, tiga kiosk pasar ditutup di segel Para pemuda ini kecoha karena kiosk pasar ternyata dibangun sejak tahun 2020 lalu Namun hingga tahun 2022 ini ternyata belum rapung dan makrak padahal seharusnya pasar sudah bisa ditempuati Para pemuda Karantar menduga agaran dede sebesar Rp166 juta diduga dikorupsi mereka mendesak pihak desa bertanggung jawab Setelah tadi melihat kondisinya seperti apa? Banyak yang retak Retak Terus Sementara Aris Gudawan, ketua LSM Generasi Muda Peduli Aspirasi Masyarakat atau Gempar Gersi Sudah melaporkan temuan di pemuda Karantar Desa Seko ketidak pidada korupsi tipikor Polres Gersi Dan kenyataannya kita cek, bangunannya juga tidak layak Mungkin kurang banyak atau terlalu lama Akhirnya masyarakat itu penggantung untuk menepati pasar desa ini Seharusnya sudah disesuai dengan agaran ya satu kemarin, satu tahun kemarin masyarakat sudah menempati kios ini Biar untuk menambah perekonomian masyarakat Tahun berapa ini? Tahun 2020 Masih mangkrak Masih mangkrak dan retak sudah tidak layak di dunia Dan kita akan meneruskan ke pihak berwajib untuk segera diproses secara hukum untuk ditingkatkan untuk kepenyidikan laporan kami Sementara itu saat dikonfirmasi petugas kantor Balai Desa Seko terlihat sepi Tua kepala desa dan sekretaris desa terkunci